. Direktur utama perumbulok Budi Waseso mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras dari Cina pada tahun depan. Ini merupakan kelanjutan kebijakan impor beras 2 juta ton yang dilakukan pemerintah pada tahun ini. Budi mengatakan impor dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang dampaknya diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan. Kejadian cuaca, banjir, gagal panen di mana-mana beberapa wilayah yang menjadi produksi beras akhirnya kita kurang, mau tidak mau kita mulai, impor beras. Kita impor mulai tahun lalu akhir 2022. Tapi, ternyata berkepanjangan masalah cuaca, produksinya menurun, kita ditugaskan 2 juta, 2023, kata Budi di Gudang Bulog Kaltim Tara, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kaltim, Sabtu 23 September. Budi mengatakan keputusan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan. Prediksi, kekeringan, tidak hanya tahun ini. Nanti BMKG akan memprediksi kira-kira kalau ini ternyata rawan, kondisi cuaca, pasti Presiden mau menugaskan lagi, untuk cepat ambil langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah, katanya. Budi menambahkan Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan penambahan jumlah impor beras. Hal ini dilakukan karena produksi beras dalam negeri memang sedang mengalami penurunan. Produksi dalam negeri memang ada penurunan, tidak salah siapa-siapa karena kita tidak bisa melawan alam. Kemarin awal-awal tahun karena masalah banjir, banyak akhirnya yang gagal panen sehingga produksinya masih kurang. Hari ini ada El Nino, kekeringan pasti akan juga berpengaruh pada produktivitas sawah. Jadi, wajar, terangnya. Budi menambahkan China menjadi salah satu negara yang siap mengekspor berasnya untuk Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan pasokan dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam dan Pakistan. Berarti kalau ada penugasan nanti ke saya, bulog, 1 juta lagi, saya akan ambil dari negara China. Karena China sudah siapkan 1 juta, ton. Jadi saya tidak ngambil dari Thailand, tidak ngambil dari Vietnam atau negara-negara yang kemarin, Pakistan termasuk, sebutnya.